Intro Yo welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Yosa chapter 1111 versi bajak lautnya sudah rilis Dan ini adalah segmen full story yang akan memberikan alur cerita secara lengkap dan tanpa tambahan teori Oke lah tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya Judul chapternya adalah Perisai Matahari Lalu untuk covernya ada Color Speed yang menunjukkan kru topi jerami bersama Vegapunk, Kuma, dan Bonnie Sedang makan kentang goreng di atas para ubur-ubur Lanjut kita masuk ke bagian ceritanya Bagian awal chapter menunjukkan pelindung Frontier Dome sudah berhasil ditembus oleh monster Itsumade Terlihat Jinbei bisa merasakan pancaran haki Itsumade Apa yang terjadi? Haki yang luar biasa Kemudian Jinbei berhasil menemukan Zoro Pertarunganmu sudah selesai Zoro Ayo segera pergi Zoro yang masih terengah-engah menjawab Hah Jinbei masih belum Dia masih bisa berdiri Nah disini terlihat Luci masih berdiri Walaupun sudah menerima tiga luka tebasan pedang dari Zoro yang cukup parah Luci pun meraung untuk melanjutkan pertarungannya Lalu Sanji kembali menghubungi Jinbei Apa dia sudah ketemu Jinbei? Jinbei menjawab Ya aku sudah bersamanya Jinbei pun segera merangkul Zoro dan berusaha membawanya pergi Kenapa kau hanya diam saja? Ayo pergi! Kemudian Jinbei menyerang Luci dengan teknik karate manusia ikan Gosen Mai Gawara Suto Untuk membuat ledakan dan menghentikan pergerakan Luci Luci menahan serangan Jinbei menggunakan kedua tangannya Lalu setelah melihat Jinbei dan Zoro kabur Luci kembali ke wujud manusianya Disini Luci terlihat masih sadarkan diri Tak lama kemudian Itsumade sampai di lokasi Luci Rob Luci dari CP0 Dimana Yoke berada Nah disini Jinbei dan Zoro sempat melihat sosok Itsumade Tapi tentu saja mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu Lalu Luci pun menyampaikan semua informasi yang dia tahu kepada Itsumade Yoke masih berada di ruang kendali Tepatnya di gedung A lantai 4 Lalu yang berhasil kabur itu adalah Roronwa Zoro dan Kesatria Laut Jinbei Ada 5 orang lebih kru Topi Jerami yang ada disini Dan juga 2 Vegapang Mereka sedang mempersiapkan diri untuk kabur melalui pintu belakang Labus Ratum Kemudian ada 85 agen Superpol dan 4 Serapim sedang dikurung di lantai dasar Lalu tersisa waktu 6 menit lagi Sampai Vegapang berhasil menyampaikan pesannya Nah Itsumade terlihat puas dengan informasi detail yang diberikan oleh Luci Kerja bagus, baiklah kalau begitu sudah cukup Kemudian monster burung itu segera pergi meninggalkan Luci Namun ternyata Luci masih ingin menyampaikan satu hal lagi Ada satu hal lagi, rekanku ada di ruang kendali dan dia sedang sekarat Kumohon sempatkan waktumu untuk menolongnya Nah disini Itsumade tidak bisa menerima permintaan Luci Hal seperti itu tidak mungkin terjadi Sangat sulit untuk menyelamatkan seekor serangga Di saat aku memasmi kumpulan serangga di sarangnya Oke kita beralih ke lokasi Luffy berada Disini Luffy sangat senang karena kehadiran para raksasa Raksasa Osan kalian disini sudah 2 tahun kita tak bertemu Dori pun menjawab Topi jerami kami hampir tak mengenalimu Brogy ikut menjawab Gababababah semua orang menceritakan tentang sosok dewa Dan bagaimana bisa penampilanmu jadi seperti dewa itu Penampilanmu sangat mengejutkan bagi kami Nah disini Luffy tidak tahu mengenai sosok dewa yang dibicarakan oleh Dori dan Brogy Si 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 aku tak tahu Kita bicarakan itu nanti saja Nah kemudian para Gorosei merespon kehadiran para raksasa Gorosei Saturn menyatakan jika kedatangan para raksasa itu sangat tidak menguntungkan bagi mereka Nah Dori memperhatikan para monster Gorosei itu Besar sekali hewan-hewan itu Kita seperti sedang berada di hutan Elbaf saja Kemudian Luffy mengingatkan para raksasa Osan kita tak perlu bertarung dengan mereka Lebih baik kita segera kabur saja dari sini Dori menjawab Ya Sanji juga mengatakan hal yang sama kepada kami Brogy menirukan perkataan Sanji Saat bertemu dengan Luffy katakan padanya untuk segera berkumpul di belakang pulau ini Nah disini ada sedikit flashback tentang kedua raksasa itu yang bertemu dengan Sanji Ketika Sanji sedang membawa Vegapunk Dori Brogy aku mengandalkan kalian sampai berjumpa lagi Nah selanjutnya kita dapat melihat update situasi yang ada di pulau Egghead Beserta posisi para karakter-karakter dalam bentuk chibi Disini Luffy, Dori, dan Brogy ada di tengah pulau Kemudian Sanji sedang berlari menuju ke bagian belakang pulau Lalu kelompok Bonnie sudah hampir sampai di lokasi kapal para raksasa Sementara itu kelompok Nami dan Usopp ada di bagian belakang Labu Pes Kemudian Dori menceritakan bagaimana mereka bisa datang ke Egghead Kami datang untuk membantumu kabur Setelah kami melihat berita tentang kalian yang sedang dikepung oleh angkatan laut Kemudian Dori meniup trompet untuk memberikan isyarat kepada para raksasa yang lain Para raksasa pun tahu maksud dari kapten mereka itu Itu adalah sinyal dari kapten Mereka berhasil menemukan topi jerami Ayo kita segera bersiap pergi dari sini Menyelamatkan mereka adalah tujuan utama kami disini Lagipula ini bukan kapal perang yang membawa harta karun Nah disini Gorosei Baby Hoki menyadari sinyal dari Dori Barusan mereka memberikan sinyal kalau mereka akan segera pergi dari sini Tapi hal itu tidak akan terjadi Akanku hempaskan mereka Lalu Monster Baby Hoki melancarkan raungan Hausoku Haki yang sangat kuat Yang membuat pulau Egghead bergetar Dori dan Brogy berusaha menahan Hausoku Haki itu menggunakan perisai mereka Sementara Luffy menunjukkan sistem pertahanan yang sangat-sangat aneh Tubuh dan pakaiannya terlepas satu persatu Ya panel ini sangat kocak sekali Nah raungan Hausoku Haki dari Baby Hoki sangat kuat Hingga sampai ke pantai pulau Egghead yang membuat para angkatan laut lemah jadi tumbang Disini Dori dan Brogy terlihat sangat terkejut dengan mekanisme pertahanan tubuh Luffy yang unik Apakah tidak apa-apa tobi jerami? Pertahanan tubuhmu itu sangat unik ya Gya 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 Luffy pun perlahan mulai menempatkan anggota tubuhnya ke posisi semula Dan yang terakhir Luffy meletakkan bekas luka di dadanya Kemudian Luffy bertanya-tanya siapa sosok Babi Hoki itu sebenarnya Karena dia bisa mengeluarkan Hausoku Haki Dori dan Brogy terlihat bisa mengenalinya sebagai orang dari pemerintah dunia Oke selanjutnya Babi Hoki menyerang dengan cara menyeruduk sambil merubah taringnya menjadi senjata tajam Namun Dori dan Brogy dengan sigap menahan serangan itu menggunakan kedua perisai mereka Dengan teknik spalin sun shield Serangan Hoki pun terhenti lalu Babi itu bertanya kepada para raksasa Apa hubungan kalian dengan orang-orang itu? Sambil tertawa Dori dan Brogy menjawab Keaba-aba mereka adalah teman-teman kami Lalu kedua raksasa itu menggunakan teknik spilt skater untuk menghempaskan Babi Hoki Si Babi pun terhempas ke belakang Nah setelah si Babi terhempas Kini giliran Satun akan memulai serangannya Dengan menembakkan bola-bola racun Jadi kalian berpihak padanya Kalau begitu kalian akan kuhepuskan dari sejarah dunia ini selama-lamanya Nah disini Luffy menyadari jika Satun akan menghempaskan bola-bola racun Dia pun langsung mengambil sebatang pohon Lalu memahatnya menggunakan gigi Untuk membentuk sebuah pemukul baseball Dan Luffy juga tidak lupa untuk melakukan finishing Dengan cara mengecat dan memberikan nomor pada tongkat pemukul itu Dengan nomor kebanggaannya yaitu 56 Yang bisa diartikan Gomu Lalu tak lupa Luffy membuat topi baseball untuk dia pakai Sebelum melakukan pukulan yang kuat Nah dengan kuat Luffy pun berhasil memukul bola-bola racun dari Satun Yahahaha rasakan sendiri racun-racunmu itu Namun secara tak terduga Bola-bola racun dari Satun itu malah meledak Dan menimbulkan beberapa ledakan besar di lokasi para Gorosei Hal itu membuat Luffy sangat terkejut Selanjutnya Luffy, Dori, dan Buruki pun akan segera pergi meninggalkan pulau Karena api sudah membakar hutan Egghead Disini Buruki mengira jika para Gorosei itu akan mati karena ledakan tersebut Namun tentu saja hal itu salah besar Ketika Gorosei itu masih bisa kembali bangkit Luffy pun sangat terkejut Apa mereka benar-benar tak bisa mati? Dori dan Buruki berkata jika belum pernah melihat ada makhluk yang punya kekuatan seperti itu Namun jika Luffy, Kutobi, Jerami, dan para raksasa berhasil kabur dari sini Maka itu bisa dianggap sebagai sebuah kemenangan Oke kita berpindah ke lokasi Nami Disini dia sedang menghubungi Jinbei Jinbei suruh ayo cepat Jinbei menjawab Kami sedang dalam perjalanan Ternyata lebih cepat jika berlari dengan cara biasa ya daripada terbang Oke selanjutnya kita berpindah ke lokasi Bonnie Yang akhirnya sampai di lokasi kapal raksasa Namun disini para wakil admiral sudah menunggu di tempat itu Mereka berkata Kau tak akan bisa kemana-mana lagi Jewelry Bonnie Lalu kita juga bisa melihat Sanji sedang bergegas menuju ke belakang pulau Sambil membawa dokter Vegapunk Oke lanjut kita menuju lokasi Itsumade Yang sudah berhasil menemukan keberadaan Vegapunk York Itsumade pun bertanya kepada York Ruangan mana yang menjadi pusat kontrol dari tayangan Vegapunk Nah disini York tidak bisa mengenali wujud Gorose itu Dia malah ketakutan ketika sang monster bertanya Gak ada monster Makhluk itu bisa bicara Tinggalkan aku sendiri Lanjut kita menuju lokasi Kizaru yang masih terbaring di atas kapal perang Para kroce marin berusaha untuk merawatnya Kizaru San apakah kau sakit? Biarkan kami untuk merawatmu Luka-lukamu terlihat sangat parah Namun Kizaru hanya menjawab sambil menutup mata dengan lengannya Tidak apa-apa biarkan aku istirahat sejenak Nah lanjut kita sudah sampai pada poin terakhir chapter ini Disini para kroce marin melihat pergerakan makhluk besar yang besarnya melebihi para raksasa Makhluk itu pun bergerak dengan bebas walaupun di tengah-tengah kobaran api Dan ternyata makhluk itu adalah si robot kuno yang sudah berhasil bangkit kembali Dan robot kuno itu pun berkata Maafkan aku Joy Boy Ya chapter ini pun ditutup dengan pertanyaan dari narator Untuk apa dia meminta maaf Oke itu aja pembahasan untuk segmen full story chapter 1111 ini Untuk chapter selanjutnya akan rilis 3 minggu lagi Yosa Mimin Atwa Hayatu Terima kasih Oke cukup sekian video kali ini Semoga nakama sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayatu Tchau Jangan lupa like-nya dan subscribe channel ini